Bisa-masih bisa. Gansel-nya ulti. Sip. Aduh, cancel. Bye-bye. Iya, dapet. Sabar dulu, guys. Gue gak ada ratir di sini, ya. Kita reset dulu. Eet, eet, gak kena. Sabar, gak ada ratir. Luki minyam dekat. Nah, warna kita sikat. Nice. Sip. Minia kesini. Halo, sebalik lagi dengan aku. Oke, guys. Jadi, disini seperti biasa, gue akan solo orang, ya. Kita langsung gas-kan aja. Kita langsung nge-share bin rate, guys. Biar Hayabusa gak di-band, ya. Soalnya, tadi itu gue main solo. Gue belum sempat nge-share bin rate. Eh, udah di-band Hayabusa sama temen kita. Udah, udah. Oke, jadi kita mulai dari kiri, ya. Skin yang kiri ke kanan, nanti, guys. Jadi, nanti kita ganti-gantian, ya. Kita sambil nunggu skin terbaru Hayabusa, nanti, bulan depan, ya. Oke, guys. Jadi, disini di tim kita ada Hayabusa, Barats, Benedetta, Cyclops, dan Raffaella. Sedangkan tim musuh ada Lancelot, Lapu-Lapu, Gusion, Kimmy, dan Jow, ya. Dari segi draft, sih, enakan kita, ya, guys, ya. Karena disini kita bisa makan Kimmy, kita bisa makan GS juga, gitu. Nah, gitu lah, ya. Oke, guys. Sebelum kita masuk ke dalam gameplay-nya, gue mau jelasin dikit, ya, tentang Hayabusa nerf kemarin. Nah, kemarin itu Hayabusa kena nerf di cooldown skill 2 dan skill 3-nya, guys. Nah, jadi untuk susunan emblem dan build-nya itu sebenarnya gak ada perubahan dengan yang lama. Jadi, disini gue jelasin dikit, lah, ya. Oke, maksimal cooldown reduction itu cuma 40%, guys. Gak bisa lebih dari 40%. Dan di emblem assassin, itu dasarnya kita udah mendapatkan 5% cooldown reduction. Dan di susunan emblem gue yang udah gue pake udah lama banget, ya, gini-gini terus. Nah, disini gue tambahkan 2 cooldown reduction. Jadi, totalnya 3% cooldown reduction, ya. Nah, jadi 5 tambah 3, 8. Jadi, kita totalnya dapat 8% dari emblem, ya. Nah, untuk build-nya, ada 2 build Hayabusa yang udah item wajib lah. Item wajib, yaitu War X dan Endless Battle. Nah, di War X, kita mendapatkan 10% cooldown reduction, ya. Nah, jadi di Endless Battle, kita juga mendapatkan 10% cooldown reduction. Nah, jadi total kita dapat dari emblem dan build itu totalnya 28%. Nah, disini, kalau kalian main Hayabusa jungler, nah, kalian akan mendapatkan 10% cooldown reduction dari blue buff. Nah, jadi totalnya 38% cooldown reduction, gitu. Cuma selisih 2% doang sih, menurut gue gak apa-apa lah, ya. Nah, itu menurut gue. Mungkin segitu aja ya, semoga jelas gue jelasinnya. Jangan lupa simak gameplay-nya, guys. Oke. Sebelum kita masuk ke gameplay-nya, gue mau promosi dikit, guys, ya. Nah, buat kalian yang pengen top up diamond, atau beli skin via gift, atau kalian mau beli Starlight member, langsung aja beli di Stanley Way Store, guys, ya. Jadi, disini toko-nya baru gue buka, nih. Dan, terang aja, disini sudah pasti aman, ya. Karena gue dan kakak gue yang urus. Jadi, santu ya, guys. Oke, sekali lagi, jangan lupa cek IG-nya Stanley Way Store. Nanti link-nya gue taruh di deskripsi, guys, ya. Oke, gaskan. Oke, guys. Sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay-nya, ya. Sini kita lawan jauh head. Kita bisa ini, sih. Ya, itu jagain dong jauh head-nya. Siapa tau di nyuri buff merah kita. Natura file-nya yang pintar, guys. Kita nge-start biru buat roaming ke bawah. Kita siksa guys-nya aja, guys. Karena guys-nya kan gampang dibunuh, kan? Lenselot-nya nge-start biru, ya. Berarti, lenselot-nya itu akan roaming ke atas, gitu loh. Jadi, gak akan tabrakan rotasi. Bantu cicil Kimi. Nah, thank you. Lenselot-nya gak ada skill 1, guys. Ke cicil ayah, balik dulu. Wih, first blood dari Cyclops Gigi. Duh, ini makin susah, nih. Sekarang makin susah, guys. Kayak gini. Semenjak update kemarin, ya. Guys, setengah darah. Ada jauh head-nya. Hal itu jauh head, bro. Kita dari sini aja, guys. Jauh head-nya dari bawah, tuh. Nah, guys, sama level 3. Kita ulti aja. Sekit aja, dah. Sip. Sorry, ya. Itu minion-nya ke ulti. Cuma gak apa-apa lah. Yang penting kita bunuh, guys. Semangat barat. Wih, baratnya keren, sih. Gak mati. Gak bisa, ya, cuy. Eh, yuk, turtle-nya, yuk. Lagi turtle open, cuy. Apa-apa-apa, masih bisa-masih bisa. Dan salutnya ulti. Sip. Aduh, Gensel. Apa-apa ya? Wih, tolong-tolong-tolong. Anjing. Bartnya gak mau nebet kiminya, kampret. Malah gue yang mati, kan? Cuma gak apa-apa. Aduh, kriset lagi. Aduh. Gak apa-apa lah, ya. Mereka yang gak turtle, sih. Juhetnya nakal, co. Eh, tungguin gue, bro. Mati lagi, baratnya. Juhetnya lagi turtle, nih, guys. Wih, dapet. Juhetnya kena mental, anjir. Udah males main, tuh, Juhetnya. Ini cooldown-nya gak ada, ya. Aduh, ini GS-nya. Penitra-nya kena solo kill, guys. Sama ini, GS. Lagi-lagi GS-nya, ya. Padahal gue udah bantuin, tadi. Nah, tunggu dia, dia ulti. Eh, aduh, gak dapet. Gertak dulu, guys. Gertak dulu, jangan langsung teleport, ya. Ini mati, sih. Nice. Dia udah gak ada skill, ya. Kita pincangin, pincangin, turret bawah, guys. Kita balik dulu, lah, ya. Jadi, itu gue biasanya main jungler, kayak gitu, ya. Gue, itu kalau main jungler, gue usahain fokus ke satu laning, gitu. Jadi, kadang, god lannya gue GB, gue geng-geng terus. Jadi, nanti, god lannya bisa gendong, gitu, loh. Tapi, kadang dapet... Aduh, serius, guys. Tapi, kadang dapet temen juga yang udah gue GB, gitu, kan. Udah gue bantu terus. Eh, masih tetap kalah, gitu. Kena solo kill. Kadang juga nemu kayak gitu. Itu yang bikin gue pusing, sih, sebenarnya. Guys, kita... ...bulu-bulu dulu, santuy. Santuy, gaming, usia. Sabar dulu, sambil menunggu war X. Nah, mati. Udah skill dulu, lens load-nya. Apa, eh? Gas-nya udah ulti. Skill 1 miss. Aduh. Wah, anjir. Gas-nya gigi, sih, guys. Mini 7 level 10. Biasanya, ini enggak telat farming, sih, cuman. Udah lah, ya. Yang penting, tower-bawo udah jebol, tuh, 2, guys. Gas-nya udah ulti. Gider. Tunggu stack-nya 4. Kita ulti, baru. Sip. Oh, sadelan slot. Kita enggak ada skill kabur. Wih, thank you. Eh. Iya. Sabar dulu, guys. Skill 2 udah agak lama, memang, nih. Nyebelin juga, sih. Lapu di sana. Free turtle, sih, ini. Gue mau ngancurin tuh, tuh, remit-nya. Iya, dapet. Sabar dulu, guys. Gue enggak ada retri di sini, ya. Kita reset dulu. Eh. Eh. Enggak kena. Enak banget, anjir. Enak banget gituin orang, sumpah. Oke, kita dodge dulu skill-nya, baru kita masuk. Oh, gila, guys. Double kill, co. Nice. Dapet power mid. Bantu pukul, lo, eh. Bye-bye. Nice. Suara motor, guys. Lo gak masuk lagi. Mati dong, gue. Gue peluk banget, col. Enggak udah gak bisa, guys. Kita kenain tadi. Kena retri. Kita ambil buff, biru, dan slot dulu. Sabar, ya. Joki Lenselot. Lenselot udah kena mental, anjir. Waduh. Ini juga Beneditanya kurang ini, sih. Enggak ada retri, bro. Sabar, gak ada retri. Luki Minyam dekat. Nah, baru kita sikat. Nice. Sip. Minya kesini. Oh, jangan nyampe, bro. Awas, awas, awas. Pahala Bapak, dia lah, anjir. Cuma yaudah lah, ya. Men, men. Iya, kita gertak dulu. Bye-bye. Ini kalau main high boost itu kayak gertak-gertak gitu, sebenarnya, guys. Kita ulti aja lah, ya. Itu kalau kalian player Los Saga, itu kayak kalian baca kayak keep rediksi gerakan musuh gitu, sih. Itu kayak player Los Saga tuh pasti sering kayak gitu. Yang mantan-mantan player Los Saga. Aduh, gak masuk, cuy. Kayaknya sih. Bagai deh ya, Bangnya. Sorry, Bang. Thank you. Sorry. Malas gue ngambil buff kebawah, anjir. Udah ada, udah mau ada lor. Wih, nice banget. Rafaelanya. Soalnya tuh GS-nya pake winter, guys. Thank you. It's okay. Sip. Eh, galak banget. Ini Kimmy kalau late game ribet sih, guys. Kita encar Kimmy-nya. Oke, masuk. Ruh, gak mati ya. Kita ulti aja lah. Eh, mati. Ini ketanda, guys, ya. Aduh, gak bisa pulang gue. Kita in aja lah, ya. Oh, thank you, thank you. Dapat darah. And. Nah. Oke, guys. Mungkin sekitar game play kali ini, ya. Ya, gak terlalu hard-hard game banget, sih. Cuma ya. Lumayan kita dapet. Ih, anjir. Tinggal satu poin lagi, gue naik pitik dua. Legendary. 13,1. 18 skill. Mantap. Oke, guys. Mungkin. Wih. Demi gue 50%. G500. Tvh. 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 Tvh.